Intro Hubungan Celine Evangelista dengan komika Marshall Widianto tengah menjadi sorotan. Kedekatan keduanya membuat publik mengira adanya hubungan spesial diantara Marshall dengan mantan istri Stephen William ini. Awalnya banyak yang menganggap hubungan Celine dengan Marshall hanyalah sebuah gimmick. Namun kerap tampil bersama bahkan kini keduanya terlihat semakin lengket seolah memperlihatkan keseriusan hubungan asmara keduanya. Janda cantik ini mengaku adanya kenyamanan dan rasa sayang yang ia rasakan pada komika berusia 26 tahun itu. Terlebih Celine akui Marshall merupakan sosok tipe pria yang ia sukai. Kira-kira seperti apakah hubungan Celine Evangelista dengan Marshall Widianto? Benarkah keduanya akan melanjutkan kisah asmaranya ke jenjang yang lebih serius? Kalau ditanya seriusnya jangan ditanya seriusnya, ditanyanya sayang atau enggaknya gitu kan. Kalau ditanya seriusnya kita kan sama-sama saling menjalani aja satu sama lainnya, berdua tuh menjalani aja gitu jadi gak ada kepikiran gimana-gimana. Tapi kalau ditanya saling nyaman, saling sayang ya pasti itu udah pasti. Berarti yang bikin nyaman dan sayang itu apa sih, Celine? Karena kebetulan dia keluarganya dulu pengrajin bantal kali ya. Yang bikin nyaman tuh karena Acel itu baik banget. Acel itu orang yang baik banget, dia tuh sangat menghargai wanita. Pokoknya Acel itu apa ya, dia mengerti aku banget sih. Aku sampai gak punya rahasia sekecil apapun sama Marsa. Nyamuknya yang terbuka ya, gak saling terbuka. Iya? Saling terbuka dan nyamuknya terbuka. Apa yang dibuka? Oh iya. Siapa yang mana gandenganya? Humpungannya sama Marsa, kita ngelam. Ah lem, Kati, ya karena kita minum lem terus kebetulan. Tiap hari ngelem terus gitu. Enggak dong. Kenapa? Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya. Sub indo by broth3rmax